Ustadz, saya mau menikah siri. Apa boleh saya lakukan tanpa sepengetahuan orang tua saya? Apa solusinya Pak Ustadz? Nikah kalau cukup rukun, sah. Mempelai laki-laki dengan wali, dua saksi, ada mahar, ada ijab, ada kabul. Sah. Tapi negara Republik Indonesia tidak mengizinkan nikah yang tidak tercatat di kantor urusan agama. Untuk catat agama, maka persetujuan orang tua. Baru keluar izin RTRW, baru kelurahan dan desa, baru dapat NA, baru. Jadi kalau ada orang tidak setuju orang tua, dia nikah siri, berbahaya. Jangan nikahkan anak perempuan anda, adik perempuan anda, siri. Kenapa? Kalau nanti macam-macam terjadi, mati suaminya atau diceraikannya, dia tak bisa menuntut hak anak, hak asuh pengadilan. Begitu juga, karena hitam di atas putih tak ada. Tak satu dua jamaah mengadu ke saya, tak bisa mendapatkan harta warisan, gonogini, segala macam. Gara-gara tidak tercatat di kantor urusan agama. Jangan mau dikasih.